Pendekar Kelana Jilid 14. Sikong memandang dengan bengong. Bocah ini memang nakal, akan tetapi kata-katanya demikian tepat sehingga sukar untuk dibantah, seperti kata-kata seorang pendekta yang pantang makan daging saja. Dia pun mengangguk dan duduk di depannya, mengambil sepotong bakpau dan menggigitnya. Lezat sekali bakpau itu, tentu bukan bakpau yang murahan. Akan tetapi ketika lidahnya merasakan daging di dalam bakpau, dia mengerutkan alisnya. Adik, engkau tadi mencela aku yang hendak makan daging kijang. Akan tetapi engkau sendiri sekarang makan daging yang berada di dalam bakpau. Kalau begitu, engkau seorang yang munafik apa kau bilang? Aku munafik. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak suka daging kau tadi melarangku, tentu saja karena aku membawa bekal cukup bakpau yang cukup banyak. Kalau ada bakpau, mengapa membunuh kijang? Yang kemakan ini daging ayam, itu pun bukan aku yang menyembelih, melainkan orang yang memeliharanya, Sikong tersenyum. Percuma saja berdebat dengan anak kecil yang mau menang sendiri saja. Dia lalu makan lagi dan tidak sampai makan waktu lama, bungkusan bakpau itu telah habis mereka makan. Nih, minumnya. Bukan arak keras, melainkan anggur yang sedap dan tidak memabokkan. Aku paling muak melihat orang mabok bocah ini natal, pandai bicara dan mau menang sendiri, akan tetapi hatinya polos dan baik. Engkau minumlah dulu, baru aku. Engkau pemiliknya berhak minum lebih dulu karena di sini tidak ada cawan, kembali bocah itu mengerutkan alisnya, kau tidak percaya padaku dan kau kira arak ini mengandung racun. Hem, kalau aku ingin meracunimu, sekarang juga engkau sudah menggeletak tanpa nyawa. Aku dapat menaruh racun itu dalam bakpau tadi wah, jangan salah sangka, sobat. Aku sama sekali tidak takut kalau dalam arak ada racunnya. Akan tetapi karena kita harus minum begitu saja dari mulut guci, maka sebaiknya engkau dulu yang minum, baru aku, aturan mana itu? Aku tuan rumah dan engkau tamuku. Tentu saja engkau yang harus minum lebih dulu. Kalau engkau menolak, itu berarti engkau tidak percaya dan tidak menghargai suguhanku, kembali si Kong merasa kalah kalau harus berdebat dengan pengemis muda yang bicaranya seperti seorang pengacara ini. Terpaksa dia menerima guci itu dan minum dari mulut guci, menjaga agar bibirnya tidak menyentuh mulut guci. Anggur itu memang enak sekali, manis dan sedap. Karena isinya masih penuh, dia pun minum sepuasnya. Lalu dia mengembalikan guci itu kepada pemiliknya. Pengemis muda itu pun menuangkan anggur dari guci ke mulutnya dan menempelkan bibirnya pada mulut guci. Si Kong memandang wajah pengemis itu. Wajah itu masih kekanak-kanakan, akan tetapi setelah dipandang dengan waspada, dia harus mengakui bahwa wajah pengemis itu tampan sekali. Giginya berderet putih bagaikan mutiara. Akan tetapi wajah berlepotan lumpur dan gebu. Teringatlah dia akan peristiwa tadi. Sambitan batu yang dilontarkan pada kijang tadi mengandung tenaga yang kuat, yang diaturnya agar dapat membunuh kijang itu sekali sambit. Akan tetapi pemuda remaja ini mampu meruntuhkannya dengan sambitan batu lain. Ini membuktikan bahwa pemuda jembel ini memiliki ilmu kepandayan yang tidak rendah. Adik yang baik, siapakah namamu dan di mana tempat tinggalmu pengemis muda itu menatap tajam wajah si Kong, agaknya dia sedang mempertimbangkan pertanyaan itu. Kemudian dia berkata, katakan dulu siapa engkau dan ada urusan apa engkau datang ke tempat ini si Kong tersenyum. Ditanya belum menjawab bahkan berbalik mengajukan pertanyaan, tentu saja sebagai tamu engkau harus memperkenalkan diri lebih dulu. Kalau engkau tidak bertanya siapa namaku aku pun tidak akan menanyakan namamu, dasar pokrol, pikir si Kong. Akan tetapi pengemis muda ini sudah menjamunya dengan bakpao dan anggur, maka dia pun mengalah. Namaku si Kong, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Aku seorang yatim piatu yang hidup sebatang kera dan aku mengembara kemana saja hati dan kakehku membawaku. Kebetulan aku lewat di sini dan perutku keroncongan. Karena melihat di sekitar tempat ini tidak ada dusun, maka terpaksa kau harus berburu binatang untuk memberi makan perutku yang lapar. Nah sudah jelas, bukan? Sekarang giliranmu berderita tentang dirimu, aku, eh, namaku siang keanji. Aku juga berkelana seorang diri saja. Kalau tidak ada yang menaruh ibadah, tentu ku datangi rumah hartawan yang kikir dan ku ambil emasnya barang sekantung. Lihat, inilah sisa emas sekantung. Telah ku bagi-bagikan kepada para petani miskin dan sisanya tidak berapa lagi, akan tetapi cukup untuk ku belikan makanan kalau lapar. Tidak akan habis sebulan, si Kong mengerutkan alisnya. J.T., mengemis itu pekerjaan yang memalukan, dan mencuri adalah perbuatan yang jahat. Mengapa engkau mengemis dan mencuri aku mengemis untuk makan? Aku mencuri untuk menolong para petani miskin di dusun-dusun. Kenapa dibilang jahat? Habis, kalau aku tidak boleh mengemis atau mencuri, aku harus makan apa? Aku tidak suka makan batu dan minum air comberan pemuda itu membantah dan bersungut-sungut. Engkau bisa bekerja, J.T., adik J., seperti aku. Aku pun suka bekerja kalau kehabisan bekal. Gajinya ku tabung, kalau sudah cukup aku melanjutkan pengembaraanku. Engkau pun dapat bekerja J.T., pengemis muda itu nampaknya senang disebut J.T., sebutan yang akrab sekali. Pemuda tegap di depannya itu tidak keberatan untuk bersahabat dengan pengemis, tidak seperti pemuda-pemuda lain yang jijik melihatnya dan mengusirnya kalau dia mendekati mereka. Aku tidak biasa bekerja, Kongko. Aku tidak bisa bekerja apa-apa. Mana aku kuat kalau diharuskan bekerja kasar seperti mengangkuti barang sekarung atau balok yang besar, J.T., tidak perlu bersembunyi di depanku. Aku tahu benar bahwa engkau memiliki tenaga yang besar dan engkau tentu seorang ahli silat yang liai, pengemis itu membelalakan matanya. Eh, bagaimana engkau bisa mengetahuinya mudah saja. Ketika aku menyambitkan batu ke arah kijang itu ada batu lain yang menghancurkan batuku. Tentu engkau yang menyambitkan batu itu, bukan? Nah, untuk menyambit batuku begitu tepat sampai dapat menghancurkan, engkau pasti memiliki kepandayan tinggi dan tenaga yang kuat. Wah, ternyata engkau cerdik juga, Kongko. Akan tetapi tenagaku itu hanya untuk memeladiri, bukan untuk mengangkut barang berat dan mencari uang. Dan engkau sendiri, bukankah selain bekerja berat engkau juga suka mencuri barang para hartawan kikir? Tidak, aku tidak pernah mencuri hem, kalau begitu dari mana engkau memperoleh sepasang gelang permata itu si Kong terkejut dan heran. Bagaimana bucah ini bisa tahu bahwa dia menyimpan sepasang gelang emas dalam buntalannya? Dia segera meraih buntalan itu yang tadi diletakkan di atas tanah, dekat pengemis muda itu duduk. Ketika memeriksanya, ternyata butalan gelang itu telah lenyap. Si Kong menjadi semakin bingung. Pengemis muda itu tertawa. Haha, apakah ini yang kau cari, Kongko dia mengangkat kantung kain terisi sepasang gelang itu ke atas sambil meloncat berdiri. Jadi engkau yang telah mencopetnya. Kembalikan, tangan si Kong meraih, akan tetapi si yang keanji menarik tangannya sehingga sambaran tangan si Kong itu luput. Ha, engkau memiliki sepasang gelang yang berharga mahal, akan tetapi engkau bekerja sebagai kulit kasar, bukankah itu pelit namanya? Ataukah, sepasang gelang ini pemberian pacarmu sebagai tanda metris yang keanji menggoda? Si Kong melompat berdiri. JT, harap jangan main-main. Sepasang gelang itu milik seorang gadis yang dititipkan kepadaku, bukan dari pacarku karena aku tidak mempunyai pacar. Kembalikan padaku kalau bukan dari pacarmu, lebih gawat lagi. Kalau pacarmu mengetahui engkau membawa gelang milik gadis lain ia tentu akan cemburu sekali. Sebaiknya aku yang membawa agar engkau tidak dimarahi pacarmu, JT, jangan main-main. Kembalikan gelang itu kepadaku, cepat ha, bukan kebiasaanku untuk memberikan barang yang sudah kuambil. Kalau engkau mampu, ambillah sendiri dari tanganku. Pengemis muda itu tertawa-tawa mengejek. Si Kong menjadi marah. Dia melompat ke depan dan menjulurkan tangannya untuk merampas sepasang gelang yang berada di tangan kanan siang keanji. Akan tetapi, ternyata pengemis muda itu memiliki gerakan yang cepat sekali. Dia sudah melompat ke samping sehingga sambaran si Kong luput. JT, kembalikan atau terpaksa aku menggunakan kekerasan ha, memang itulah yang ku kehendaki. Aku ingin tahu apakan dengan menggunakan kekerasan engkau akan mampu merampas gelang ini. Si Kong kembali meloncat dan menyergap, namun pengemis muda itu dengan amat lincahnya mengelap ke sana sini sambil meloncatan. Si Kong menjadi semakin penasaran dan kini dia menjulurkan tangan untuk menangkap pergelangan tangan kanan siang keanji. Dia sudah menyentuh pergelangan tangan itu akan tetapi tiba-tiba pengemis muda itu menendang ke arah dadanya. Karena tendangan itu cepat dan mengandung tenaga sin kang yang kuat, terpaksa si Kong mi lepaskan pegangannya pada pergelangan tangan dan mengelap ke belakang. Kini si Kong maju sambil menyerang dengan menggunakan ilmu yang cuwi, kun, silat burung walet terbang. Gerakannya cepat bukan main seperti seekor burung walet di udara. Pengemis muda itu mengeluarkan seruan kaget dan dia pun menggunakan ginkang yang hebat untuk dapat mempertahankan sepasang gelang di tangan kanannya, dan kini dia pun balas menyerang sehingga kedua orang muda itu kini saling serang dengan serunya. Si Kong mendapat kenyataan bahwa pemuda pengemis ini tidak saja dapat bergerak cepat, akan tetapi juga ilmu silatnya cukup tangguh. Pantas dia berani mengembara dalam usia yang demikian muda. Kiranya dia memang dapat membelah diri dengan kuatnya dan kiranya pada penjahat akan sukar mengalahkan pemuda pengemis ini. Biarpun dia telah mengerahkan ilmu silat yang cuwi, kun, ternyata pemuda itu mampu menandinginya dan sampai 30 jurus dia belum mampu merampas gelang atau merobohkannya. Tidak ada jalan lain bagi si Kong kecuali menggunakan TKHI-Ibeng. Selu Jin supaya tidak sembarangan saja menggunakan TKHI-Ibeng. Akan tetapi pemuda pengemis itu terlalu cepat gerakannya dan kalau dia menggunakan Hok Liyong Sin Chiang dia khawatir akan melukainya. Hal ini tidak ingin dia lakukan. Dia harus merampas kembali gelang emas permata itu, akan tetapi tidak mau membuat pemuda pengemis itu cedera atau terluka dalam tubuhnya. Satu-satunya jalan untuk merampas sepasang gelang tanpa melukainya hanyalah penggunaan TKHI-Ibeng. Ketika tangan kiri pemuda pengemis itu menyambar dan menghantam ke arah dadanya, si Kong menerimanya dengan dada tanpa mengelak sedikitpun. Plak tangan pemuda remaja itu mengenai dadanya dan melekat, menyedot tenaga sinkang pemuda itu. Pemuda itu terkejut setengah mati dan berusaha melepaskan tangannya yang tersedot dan melekat di dada itu. Dengan mudah si Kong lalu merampas sepasang gelang di tangan kanan pemuda itu, lalu melepaskan tenaga TKHI-Ibeng dan melompat mundur. Pengemis muda itu memandang kepadanya dengan matlah, terbelalak. Kong ke, engkau menggunakan ilmu setan apakah tegurnya setengah bertanya. Si Kong tersenyum. Ilmu itu namanya ilmu merampas gelang, dengan tenang si Kong lalu menyimpan kembali bunatlan sepasang gelang itu ke dalam buntalan pakaian, lalu memanggul tongkat bambunya di ujung mana buntalan pakaian itu tergantung. Kong ke, ternyata engkau seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dalam perkelahian tangan kosong aku mengaku kalah, Akan tetapi kalau saja aku mempunyai sebatang pedang, aku yakin dapat mengalahkanmu. Syukurlah bahwa engkau tidak mempunyai sebatang pedang, JT. Karena aku tidak suka berkelahi denganmu. Engkau pun lihai sekali. Gurumu tentu seorang tokoh besar dalam perkumpulan pengemis. Akan tetapi seorang pemuda yang begini lihai seperti engkau, Kenapa berkeliaran di sini dan berpakaian pengemis aku hendak menonton keramaian di bukit depan itu, dia menuding ke arah bukit yang tampak menjulang di depan mereka, lalu tiba-tiba pengemis itu berseru, Hei, jangan-jangan engkau salah seorang di antara mereka-mereka siapa mereka yang bertanding di sini untuk hendak memperebutkan tegklui kiam, diam-diam si Kong terkejut. Aku bukan anggota dari partai manapun dan aku tidak hendak bertanding di bukit itu. Apakah seorang di antara mereka yang menguasai pedang peklui kiam yang kabarnya diperebutkan orang-orang perselatan itu aku sendiri tidak tahu. Mungkin juga begitu. Aku hanya mendengar bahwa datuk-datuk besar besok pagi-pagi akan mengadakan pertemuan di sana untuk memperebutkan peklui kiam. Kalau engkau bukan seorang di antara mereka, marilah kita nonton, Kongku. Tentu akan ada pertunjukan menarik di sana si Kong mengangguk. Tanpa diminta pun dia tentu akan pergi ke sana kalau pedang peklui kiam yang diperebutkan. Dia sendiri telah menyanggupi Tan Kiok Nima untuk mencari kakek berjubah merah yang membunuh orang tua gadis itu dan merampas peklui kiam. Baik, aku ikut denganmu, jawabnya. Akan tetapi engkau harus bersembunyi, Kongku dan tidak boleh sebarangan keluar dari tempat persembunyianmu. Mereka itu adalah para datuk yang tidak segan membunuhmu. Jangan khawatir, JT, aku akan menuruti nasihatmu, jawab si Kong sambil tersenyum. Kita lewatkan malam dalam hutan di kaki bukit itu, dan besok pagi-pagi barulah kita mendaki bukit, si Kong hanya menurut saja dan pemuda jembel itu menjadi penunjuk jalan. Agaknya dia sudah hafal benar akan keadaan di SI Tudap. Setelah tiba di kaki bukit, dia mengajak si Kong memasuki sebuah hutan. Di sana terdapat bekas kuil kecil yang sudah tidak dipergunakan lagi. Kita melewatkan malam di sana, kata siang ke Anji. Benar saja, setelah tiba di tengah hutan itu, si Kong melihat sebuah bangunan yang sudah bobrok saking tuanya dan tidak terawat. Dindingnya sudah menjadi hijau oleh lumut dan atapnya juga banyak yang pecah. Di waktu hujan tentu kuil ini kebocoran di mana-mana. Mereka memasuki kuil kecil itu dan di ruangan tengah terdapat sebuah harca batu yang juga sudah penuh lumut sehingga sukar dikenal lagi arca siapakah itu. Akan tetapi siang ke Anji memberi hormat kepada arca itu dan perbuatannya ini diikuti oleh si Kong. Yang dibuatkan arca tentu sebangsa dewa atau orang suci budiman yang patut dihormati. Di sudut ruangan belakang terdapat lantai yang bersih. Agaknya sudut itu sering dipakai mengasuh para pemburu binatang sehingga lantainya bersih. Nah, kita lewakan malam di sini, Kongko. Baiklah, aku mau pergi keluar sebentar. Mau kemana, Kongko untuk mencari kayu bakar? Untuk apa jete? Malam nanti hawanya tentu dingin dan nyamuknya banyak sekali. Membuat api unggun dapat mengusir nyamuk dan melawan hawa dingin. Si Kong menunjuk ke arah kanan di mana terdapat abu dan arang. Mereka yang pernah bermalam di sini juga membuat api unggun. Untuk mengusir nyamuk aku tidak membutuhkan api unggun, dan untuk menahan udara dingin aku pun kuat. Akan tetapi kalau engkau membutuhkannya, silahkan saja mencari kayu bakar. Si Kong tersenyum. Aku ingin sekali melihat bagaimana engkau akan mengatasi kegelapan yang pekat malam ini tanpa api unggun. Malam nanti aku tidur, terang atau gelap saja, jawab si yang keanji sambil tersenyum pula. Si Kong lalu keluar dari situ dan mengumpulkan kayu-kayu kering yang kiranya cukup untuk membuat api unggun semalam suntuk. Ketika si Kong memasuki kubil itu sambil memanggul sebongkok kayu kering, dia melihat si yang keanji sedang menggosok-gosok tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan semacam minyak dari botol kecil. Kedua tangan sampai kesiku lalu kaki bagian atas yang tidak tertutup sepatu, dan terutama muka dan leharnya. Apa itu? Jipe inilah obat istimewa penolak serangga macam serangga dan nyamuk. Kalau ada nyamuk berani hinggap di kulitku, binatang itu akan tewas seketika si Kong menurunkan kayu bakar dan memeriksa botol minyak itu, dibukanya lalu diciuminya. Ah, ini racun hebat dan berbahaya katanya sambil mengembalikan botol itu kepada pemiliknya. Siangko Anji tertawa. Tidak berbahaya bagi manusia, asalkan jangan diminum. Akan tetapi bagi nyamuk merupakan cairan maut, baru menciumnya saja sudah dapat membunuh binatang itu, dari mana engkau memperoleh racun itu, jipe aku membuatnya sendiri, kata siangko Anji bangga. Si Kong mengerutkan alisnya. Pemuda remaja ini penuh rahasia. Selain ilmu silatnya tinggi, juga agaknya dia ahli racun. Akan tetapi dia diam saja. Setelah hari mulai gelap, benar saja seperti dikhawatirkan si Kong tadi, datang nyamuk banyak sekali. Akan tetapi siangko Anji enak-enak saja dan si Kongmi lihat sendiri pemuda itu menjulurkan tangan agar digigit nyamuk. Beberapa ekor nyamuk menyerang tangan itu dan nyamuk-nyamuk itu berjatuhan, mati. Dia sendiri menjadi korban gigitan nyamuk, maka cepat-cepat dia membuat api unggun. Barulah nyamuk-nyamuk itu terbang pergi. Dan bersama gelapnya malam, datang hawa dingin. Akan tetapi api unggun itu mendatangkan kehangatan. Siangko Anji menggunakan daun-daun pohon untuk menyapu lantai, kemudian dia merebahkan diri. Aku mau tidur di sini, Kongko. Kalau engkau mau tidur, carilah tempat sendiri, kau tidurlah, Jite. Aku akan menjaga api unggun agar tidak sampai padam, dia lalu duduk bersilah dekat api unggun. Tak lama kemudian siangko Anji sudah tidur pulas. Si Kong mengetahui hal ini dari pernapasannya yang lembut dan panjang. Dia sendiri memejamkan mata, akan tetapi tidak tidur, hanya mengendurkan seluruh aurat syarafnya untuk beristirahat. Lewat tengah malam, tiba-tiba si Kong mendengar suara orang berbicara di luar kuil. Dia menjadi waspada dan bangkit berdiri, kemudian berindap-indap keluar dari kuil untuk melihat siapa yang bicara itu. Karena di luar gelap, dia hanya melihat dua bayangan orang sedang bicara. Mereka memegang sebatang golok dan menghampiri kuil dengan langkah perlahan. Tentu ada orangnya di dalam. Api unggun itu tentu ada yang membuatnya terdengar suara ikparau. Siapapun dia, kita harus memeriksanya dan kalau dia musuh, kita bereskan sekarang juga, jawab suara yang tinggi. Akan tetapi, apakah tidak lebih baik kita memberitahu teman-teman, siapa tahu di dalam ada orang lihai ahaha, selihai-lihainya mana mampu menandingin kita berdua. Kalau diberitahukan teman-teman, kita yang rugi. Siapa tahu orang itu membawa barang berharga dan mungkin saja ada wanitanya yang cantik si suara parau tertawa perlahan. S-S-S-T, jangan keras-keras, nanti mengejutkan orang dan kalau orang itu larimi lalui pintu belakang, akan sulitlah menemukan di dalam gelap begini. Si Kong sudah hendak keluar menjumpai dua orang itu, akan tetapi tiba-tiba dua orang itu menjerit. Aduh hai, lari, hayo kita lari lalu terdengar suara dua orang itu melarikan diri. Tentu saja si Kong menjadi heran sekali dan cepat menengok ke belakang. Ternyata si yang keanji tidak berada di tempat dia tertidur tadi. Dan tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan pemuda pengemis itu telah duduk di tempatnya. J-T, kenapa kau lakukan itu si Kong menegur karena dia sudah dapat menduga tentu si yang keanji yang menyebabkan dua orang tadi mengadu dan melarikan diri. Kulakukan apa pemuda remaja itu berbalik bertanya, engkau yang menyebabkan kedua orang itu mengadu dan melarikan diri, bukan apakah engkau lebih senang melihat mereka masuk dan menyerang kita dengan golok mereka. Ahem, tadi engkau tidur pulas, bagaimana dapat mengetahui kedatangan mereka? Telingaku pekas sekali, Kongko. Sedikit suara saja sudah cukup membangunkan aku, apa yang kau lakukan tadi sehingga mereka mengadu ha-ha, apakah engkau tidak dapat menduganya? Aku menimpuk mereka dengan batu-batu. Ah, mereka lari ketakutan, tentu mengira ada setan mengganggu mereka pemuda itu tertawa senang. Akan tetapi diam-diam si Kong merasa kagum dan kecewa. Kagum karena pemuda pengemis itu dapat menyerang dengan tepat sekali mengenai dua orang yang hanya nampak bayangan mereka dengan samar-samar saja, akan tetapi kecewa karena menganggap si yang keanji terburu nafsu. Sebetulnya dia ingin membekuk dua orang itu yang dari percakapan mereka jelas bukan merupakan orang baik-baik. Sudahlah, mereka sudah pergi. Tidurlah lagi, siang keanji, malam sudah larut dan hawanya dingin sekali. Biar ku besarkan api unggun ini, aku tadi sudah tidur, sekarang tidak mengantuk lagi. Kau saja yang tidur, Kongko, biar aku yang menjaga api unggun, baiklah, aku hendak tidur sebentar, J.T., setelah berkata demikian si Kong lalu merebahkan diri di sudut di mana tadi siang keanji tidur. Aneh sekali begitu dia merebahkan diri, hidungnya mencium bau yang harum. Dia tidak tahu mengapa tempat itu berbau harum dan dia pun tidak ingin menyelidiki karena matanya sudah mengantuk. Sebentar saja si Kong sudah tidur pulas. Ketika dia membuka matanya, si Kong menjadi esilau. Langit yang nampak dari bawah, melalui atap yang berlubang, nampak sudah terang. Kiranya matahari telah sejak tadi menampakkan diri di langit timur. Dia memandang ke kanan kiri, lalu dia bangkit duduk ketika melihat siang keanji sedang membakar sesuatu di atas api unggun. Dia mencium bau sedap daging ayam dibakar. JT, engkau memanggang apakah itu tanyanya kepada pemuda pengemis yang berjongkok membelakanginya. Siang keanji menoleh dan berkata dengan senyum cerah. Bangunlah dan mandilah dulu, Kongku. Tuh di sana terdapat sumber air yang jernih. Aku sedang memanggang daging ayam untuk sarapan kita nanti, ayam. Dari mana engkau memperoleh ayam tanyanya heran. Air, sudahlah. Ditanggung halal, bukan mencuri. Nah, mandilah dulu, baru nanti ku ceritakan sambil sarapan, si Kong tersenyum. Temannya ini memang cerdik sekali, sepagi itu sudah mendapatkan seekor ayam untuk dipanggang dagingnya. Dia lalu bangkit berdiri dan menuju ke sumber air yang ditunjukkan siang keanji tadi. Benar saja, di balik batu-batu padas terdapat air yang mengucur dari batu, dan air itu jernih sekali. Si Kong membersihkan dirinya lalu kembali ke kuil tua. Daging ayam itu sudah matang dan kini siang keanji sedang memasak air, lalu dibuatlah air teh yang dituangkan ke dalam dua buah mangkuk. Si Kong terheran-heran. Pengemis muda itu ternyata mempunyai banyak macam barang yang berguna dalam buntalan pakaiannya. Ada teh, dan ada pula mangkuk-mangkuk. Setelah teh itu mendidih dan menuangkan dalam mangkuk, siang keanji berkata, Nah, sekarang kita dapat sarapan pagi. Hayo silakan, Kongko. Kita makan selagi panggang ayam ini masih panas, si Kong juga duduk di dekat api unggun. Pagi itu amat dingin hawanya. Dia menerima paha ayam yang diserahkan siang keanji kepadanya. Ketika dia menggigit paha ayam itu, kembali dia tertegun dan kagum. Dia sendiri pernah memanggang daging ayam, akan tetapi rasanya hambar karta tidak dibumbui, akan tetapi panggang daging ayam yang dibuat siang keanji ini, lezat bukan main. Sedap dan gurih. Tentu pemuda itu membawa-bawa bumbu pula dalam buntalan pakaiannya. Nah, sekarang ceritakan padaku dari mana engkau memperoleh ayam ini. Aku tahu bahwa ayam itu bukan ayam hutan. Pernah aku memanggang ayam hutan akan tetapi dagingnya lihat, tidak lunak seperti ini. Ini tentu ayam peliharaan orang, siang keanji tersenyum. Jangan khawatir, ayam ini 100% halal. Pagi-pagi sekali tadi aku pergi ke perkampungan di bawah sana dan dapat membeli seekor ayam dari orang kampung, tidak mencuri si kong memandang penuh selidik dan keraguan. Siang keanji tertawa. Hem, engkau tidak percaya ya? Kau kira aku ini maling kecil yang suka mencuri milik orang dusun yang miskin? Aku hanya mencuri harta milik orang kayak yang kikir, bahkan membagi-bagikannya kepada orang-orang dusun yang miskin. Bagaimana aku tega mencuri dari mereka si kong menggigit daging ayam panggang itu, kini terasa lebih lezat dan dia mengangguk-angguk. Aku percaya padamu, dan keteranganmu itu sungguh menyenangkan hatiku. Siang keanji mengambil sebuah kantung kecil dari buntalan pakaiannya, memuka kantung itu dan memperlihatkan kepada si kong. Nah, kau lihatlah. Aku dapat membeli seratus ekor ayam kalau kau mau, mengapa mesti mencuri si kong mengangguk dan tersenyum? Maafkanlah aku, J.T. Wah, bukan saja panggang ayam ini yang lezat, bahkan air di ini sedap dan harum sekali, kong ke, kata siang keanji sambil menyimpan kembali kantung kecil berisi uang dan emas itu, kalau aku mengetahui malam tadi, tentu aku sudah membunuh dua orang itu. Eh, kenapa ketika aku turun dari bukit ini untuk pergi ke dusun terdekat, di tengah jalan aku melihat banyak orang membuat perkemahan di lareng bukit. Setelah aku melihat bendera mereka, aku terkejut dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang K.W.I. J.O. Pang yang terkenal jahat, K.W.I. J.O. Pang, perkumpulan cakar setan. Perkumpulan macam apa itu aku sendiri pun hanya mendengar cerita orang saja. K.W.I. J.O. Pang berpusat di K.W.I. Liyong San, gunung Naga Siluman, dan kabarnya orang-orang perkumpulan sesat itu merajalela di daerah mereka. Semua pencuri dan perampok harus membagi hasil mereka kepada K.W.I. J.O. Pang. Kalau ada yang melanggar tentu akan dibunuh secara mengerikan. Tubuh mereka akan dicabik-cabik cakar setan, senjata mereka yang ampuh, yang dipasang pada kedua tangan mereka. Ihaha, kejamnya seru si Kong. Haha, engkau tidak tahu bahwa di dunia ini banyak orang yang bahkan lebih kejam dari mereka. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat melihat orang-orang yang kau sebut kejam itu, akan tetapi apa maksud K.W.I. J.O. Pang berada di bukit ini aku sendiri juga tidak tahu, Kongko. Yang ku ketahui dari kabar yang ku peroleh hanya mengatakan bahwa hari ini akan ada pertemuan dari tokoh-tokoh sesat untuk memperebutkan T.W.I. Kiam, pedang pusaka yang mengebohkan dunia Kangoo itu si Kong sudah tahu dari Tan Kiok Nimao bahwa pedang yang disebut-sebut itu tadinya menjadi milik ayah gadis itu yang telah dibunuh oleh seorang kakek berpakaian merah. Bahkan dia sudah berjanji kepada gadis itu untuk mencari tahu tentang kakek berpakaian merah. Akan tetapi untuk mengetahui lebih jelas tentang P.W.I. Kiam yang menurut Kiok Nimao telah dirampas pembunuh ayahnya itu, dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya, Apa sih pedang P.W.I. Kiam itu dan mengapa pula diperebutkan orang pengemis muda itu membelalakan matanya yang bersinar tajam? Engkau tidak pernah mendengar tentang P.W.I. Kiam yang mengebohkan dunia persilatan itu, Kongko? Airh, sungguh pengalamanmu tentang dunia Kangoo masih dangkal sekali, memang aku seorang bodoh yang kurang pengalaman, J.T., kata si Kong sederhana. Nah, engkau begitu rendah hati. Baiklah ku beritahu. Pedang P.W.I. Kiam itu dikabarkan orang adalah milik seorang manusia dewa yang bertapa di pegunungan Himalaya. Kemudian tersiar berita bahwa pedang pusaka itu dicuri orang. Ada yang mengatakan bahwa pedang pusaka itu terjatuh ke tangan Tan Tiongbu, pendekar besar yang amat terkenal dengan ilmu pedangnya itu. Akan tetapi, baru-baru ini tersiar berita bahwa Tantai Hiap itu telah tewas terbunuh orang. Karena tidak ada yang tahu kemana pedang pusaka itu dibawa orang dan siapa yang kini menjadi pemiliknya, dunia Kangoo menjadi geger dan semua orang seperti berlomba mencarinya, heran sekali. Apakah orang-orang itu tidak mempunyai pekerjaan lain yang lebih penting? Apa sih artinya pedang P.W.I. Kiam maka dijadikan rebutan orang-orang Kangoo wah-wah-wah. Kalau pedang P.W.I. Kiam saja tidak kau kenal, sungguh keterlaluan engkau, Kongko. Pedang itu merupakan pedang pusaka yang hebat, ampuh bukan main sehingga siapa yang memilikinya tentu akan menjadi semakin lihai dan ditakuti orang si Kong mengangguk-angguk, lalu tersenyum memandang wajah siang kuan ji dan berkata, sekarang aku mengerti apa sebabnya engkau berada di tempat ini, siang kuan ji. Engkau merupakan seorang di antara mereka yang ingin memiliki pedang itu, em, siapa orangnya yang tidak ingin memiliki pedang P.W.I. Kiam? Dengan pedang itu di tanganku, aku tidak takut menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun. Semua orang akan tunduk kepadaku dan menaati semua perintahku wah, agaknya engkau ini seorang yang gila kekuasaan, J.T. mengapa tidak? Siapakah orangnya yang tidak gila kekuasaan? Dalam kerajaan, dalam masyarakat, bahkan dalam keluarga semua orang memperebutkan kekuasaan. Apakah engkau juga tidak ingin memiliki P.W.I. Kiam kalau kesempatan untuk itu ada setelah mendengarkan keteranganmu, aku pun ingin sekali melihat seperti apa pedang pusaka itu.